Dan gak boleh ada perempuan yang masuk Intinya area khusus laki-laki Oke Teman-teman bisa lihat Di belakang saya Ini yang tadi saya jelaskan Tadi area khusus untuk laki-laki saja Dan ini adalah area Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Namaste teman-teman Jadi sekarang Jam 2 lewat 18 Wartunya sholat suhur Dan sekarang saya ada di depan masjid Ini adalah masjid yang kedua Yang pernah saya lihat di Intinya Selama kurang lebih 3 hari disini Yang pertama saya lihat waktu jalan ke Mysore Dari Bangalore ke Mysore Ada satu masjid besar Dan yang kedua masjid yang sekarang saya tempat ini Di area Mysore juga Tapi saya kurang tahu nama tempatnya Karena baru pertama kali juga Kesini dibawah sama senior saya Jadi Tadi kan saya bis sholat Dan Ada beberapa hal yang menurut saya berbeda Yang pertama Mukananya Mukananya itu guys Modelnya kayak jilbab Tapi agak lebih panjang Kurang lebih 1,5 meter Dan itu ada dua Ada satu pasang Satu untuk menutupi bagian kepala Dan satu untuk area di bawah Dan itu menurut saya tidak cukup untuk menutupi sampai telapak kaki saya dan tangan saya Dan gak ada mukana yang seperti di Indonesia yang sering kita pakai Selalu saya cari dan mereka ya punyanya cuma itu dan Untung tadi ada dua orang yang bantu saya Mereka ajarin Cara menggunakan Menggunakan Ken itu tadi Dan ya Solatnya seperti itu Jadi kayak Ken jilbabnya itu diputar disini Kayak Di bagian kepala modelnya kayak gini Sampai menutupi bagian Dengan Lengan saya Dan juga Ken yang satunya kayak di model bentuk sarung Hingga kayak menutupi kaki Tapi sebelum itu dia Ada dua orang mereka Pake bahasa India Yang dia bilang Kenapa Gak pakai ini aja Celana Kan saya pakai celana Itu aja Solatnya Pakai celana itu aja Gak usah pakai kayak ini Dan itu sih agak Soalnya kan Sebelumnya di Indonesia Gak pernah pakai celana Solat pasti ada mukana Atau sarung lah Ya itu adalah Culture shock yang pertama Di masjid Dan yang kedua Teman-teman mau lihat Musolanya Jadi ini adalah Musola Khusus untuk perempuan Masjidnya itu Dibedakan Ada yang Khusus untuk Laki-laki Dan ada juga yang perempuan Dan ini yang saya tempatin tadi Ada Musola untuk perempuan saja Jadi gak boleh Ada laki-laki yang masuk Dan Overall Di dalamnya itu lengkap Ada mukenanya juga Ada WC-nya Ada tempat hudunya Cuma ya mukenanya Seperti itu tadi Bukana Bukana pada umumnya Yang kita pakai di Indonesia Selanjutnya Kayak terlalu ngasih Kemudian Selanjutnya Musus laki-laki itu Itu Masjidnya lebih besar Dan gak boleh ada perempuan Yang masuk Intinya Area khusus Laki-laki Kalian mau lihat Pastinya Wajar Jadi Kurang lebih Seperti ini Ini Masjid Untuk 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 like-like saja Kalau yang disampingnya itu Disini untuk perempuan Oke teman-teman Jadi Kurang lebih Seperti itu Jadi Saya sengaja Buat video ini Sebagai Jadi Saya sengaja Buat video ini Sebagai Apa ya Untuk Kenang-kenangan Sendiri Buat saya Selama di India Karena Ya It's something New for me Jadi Dan juga Bagi teman-teman Mungkin Yang mau lihat Kegitan saya Disini Bagaimana sih Kondisi Di India Masjidnya Seperti apa Apakah sama Di Indonesia Atau beda Ya Kalian bisa lihat Nanti saat Kalian nonton Video ini Jadi Kurang lebih Seperti itu Teman-teman Dan Kalau misalkan Saya pergi Ke masjid lain Dan Ada kesempatan Kita buat Video lagi Teman-teman Jadi Saya disini Sementara Keliling-keliling Masjid Coba lihat Masjid Di India Kurang lebih Seperti apa Jadi ya Kalian bisa lihat Seperti Masjid ini Masjidnya besar Dan tentu Di area Sekitar Masjid ini Banyak Popohonan Dan Ini Masjidnya Arsitekturnya Ya Kayak Arsitektur India Pada umumnya Oke Teman-teman Bisa lihat Di belakang saya Ini Yang tadi Saya jelaskan Tadi Area Area Khusus Untuk Laki-laki Saja Dan Ini Area Sekitar Ada Banyak Popohonan Sangat-sangat Nyaman Popohonan Juga Dan Tentu Udaranya Sangat Baik Ya Polisi Agak Kurang Nah Tadi Saya lihat Ada Hewan-hewan Juga Disini Oke Oke Senior saya Udah Datang Guys Mari kita pulang Jadi Kita lanjut Terus berrekas lagi Oke Thank you Terus berrekas lagi